Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini Sejak beberapa hari lalu Hangati berkatakan mengenai Kenyataan pengurus besar Surya FM di Jilin Yang berasal terkilan dengan Tindakan bekas penyampainya Fiji Ali yang berhizrah Ke stesen lain pada saat akhir Bagaimanapun Fiji mengakui kesilapannya Membuat keputusan Meninggalkan Surya FM secara Mengejut serta sudahpun Memohon maaf Isu tersebut turut mendapat Perhatian bekas penyampai radio Surya FM Syarol Siro Yang berpendapat Tindakan stesen radio berkenaan Sebagai tidak profesional Kerana kenyataan itu Seakan memburukkan bekas penyampai Dulu saya sekarang Sahabat lama Fiji Ali pula Selepas isu yang terjadi Antara kita suatu masa dahulu Saya ingat stesen radio kamu Akan lebih profesional Dan menghargai penyampai Yang pernah bertugas Menabur bakti disana Rupanya masih sama Datang dan pergi Penyampai di sesebuah Stesen radio itu lumrah Sama seperti tem bola sepak Tetapi saya melihat Apabila penyampai di stesen lain Mengambil keputusan keluar Atau dikeluarkan pihak pengurusan Stesen radio tidak pula Mengeluarkan kenyataan negatif Penyampai tersebut Johan meninggalkan era FM Tetapi stesen radio tersebut Tidak mengeluarkan kenyataan Yang berbau negatif Dan kita semua di luar ini Tidak tahu pun punca beliau keluar Ini contoh sikap profesional Yang patut dicontohi Kenyataan memburukan Bekas penyampai kamu Nampak ringan Tetapi impaknya besar Sehingga ke hari ini pun Masih ada komen yang mengatakan Masalah disiplin saya Padahal saya sudah menerangkan Kejadian sebenar Pada suara surya FM Be profesional dan belajar Menghargai mereka yang pernah Berjasa di syarikat kamu Pada sahabat saya Fizi Ali Bersabarlah dengan dugaan Dan telah membuat Keputusan yang tepat Pergi ke stesen hot FM Yang menduduki ranking lebih Atas dari stesen radio lama kamu Dulu ses Perkonsen syarikat itu mendapat Pelbagai reaksi daripada netizen Termasuk sahabatnya Ajak Syro Yang dilihat meninggalkan komen Ajak turut mempersoalkan Tindakan syarikat yang Mengeluarkan kenyataan sedemikian Serta meminta Supaya sahabatnya Membuat sesuatu yang lebih Berkualiti dan bukannya Mengeleda-ledakan mana-mana Pihak Komen ejek itu Yang menapikan dia Maukan spotlight Jelasnya Dia bersuara Karena tidak Mau orang lain Ditindas sama Sepertinya dahulu Kata Syarul lagi Tindakan dia Berundur dari stesen radio Tersebut Sedikit sebanyak Memberi rezeki Buat sahabatnya itu Menurut Syarul lagi Jika ajak Ditindas Dia akan bangkit Serta mempertahankan Sahabatnya itu Seperti sudah dijangka Tindakan kedua mereka itu Berbalas komen Membuatkan ramai Netizen tertanya-tanya Mengenai hubungan mereka Serta berharap Semuanya baik-baik sahaja Sekian info hari ini Terima kasih Terima kasih